Pada peringatan Hari Buruh Internasional atau MEDI di Saltiga, digelar kegiatan jalan sehat oleh buruh bersama Pemkot dan Dinas Perindustrian. Hal ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah bersama stakeholder terkait untuk mendukung kesejahteraan para buruh yang berada di kota Saltiga. Dengan membawa pendera organisasi serikatnya, ribuan buruh di kota Saltiga jalan sehat bersama yang difasilitasi oleh Pemkot Saltiga. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya untuk memperingati MEDI atau Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap 1 Mei. Para buruh lebih memilih untuk melakukan jalan sehat ketimbang demonstrasi. Menurut buruh, demonstrasi merupakan opsi terakhir yang dilakukan bila mediasi gagal dilakukan. Namun saat ini pemerintah dinilai masih bisa menjembatani antara para buruh dan pemilik perusahaan dengan pendekatan dialogis yang menguntungkan semua pihak. Pada MEDI kali ini, para buruh meminta agar upah dapat ditingkatkan seiring meningkatnya harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Upah yang diterima oleh buruh di Saltiga saat ini Rp 2.357.000. Idealnya sebesar Rp 3.000.000. Sehingga formula penghitungannya harus diperbaiki menyesuaikan dinamika perekonomian yang terjadi. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan inflasi itu tidak seimbang dengan yang namanya kenaikan upah yang ada di kita setiap tahun. Sebenarnya berapa sekarang kali ini? Kalau misalkan idealnya dari Saltiga, kalau kita lihat mengenai kebutuhan pokok sekarang ini, kita ada kenaikan sekitar 10-20%. Ya kemungkinan kita kenaiknya ada 10-20% juga, biar kita itu seimbang. Kalau kemarin kita lihat untuk kebutuhan upah di Saltiga itu ada Rp 2.223.000, kalau misalkan kita kalikan 20% mungkin ada sekitar Rp 2.700.000 atau Rp 3.000.000 pun kita sudah agak standar. Tapi kalau misalkan kita butuh setiap-setiap, ya kemudian kita Rp 3-4.000.000 mungkin sebabnya. Penjabat Balaikota Saltiga, Yasip Kassani mengatakan, buruh dirasa memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian. Dengan adanya buruh dan perusahaan, sektor perekonomian dapat terus menggeliat. Nah, momentum ini sebenarnya sangat bagus untuk para cikmah yang selama ini butuh mengadakan sebagai, apa ya namanya, inferior. Kalau belum itu, ataupun pekerja itu adalah aset yang luar biasa, yang bisa memberikan apapun yang bisa mampu, mau, selama mereka diberikan segal kompetensi, baik kompetensi pribadi maupun kompetensi peralatan yang mengadai. Yasip meminta kepada para buruh meningkatkan kompetensinya untuk berkolaborasi dalam pembangunan. Selain itu, buruh merupakan aset yang luar biasa, sehingga hak-hak harus diberikan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan perusahaan. Dari Saltiga, Agung Nukro, Linggar TV melaporkan.